Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Dalam hidup kita, pasti kita memiliki orang yang sangat dekat Di lingkungan kita misalnya Siapapun bisa saja menjadi orang yang berdekat dengan kita Dalam hal ini, Islam membenarkan adanya Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala Dan Rasulullah SAW Bahwa mereka itu adalah tetangga kita Posisi tetangga Bukanlah orang yang bisa kita katakan Di luar dari diri kita Tapi Sampai-sampai Rasul SAW Mendapatkan pesan dari Malaikat Jibril AS Seolah tetangga itu adalah posisi seperti kerabat dekat yang akan bisa mewarisi harta kita Kamu muslimin dan muslimat Bagaimana posisi kita terhadap tetangga kita Terkadang kita jumpai mereka Sebagaimana yang kita harapkan Ada yang menyenangkan Ada yang membuat kita susah Bahkan ada yang menyakitkan Tapi dalam hal ini Rasul Muhammad SAW Berpesan kepada kita Bahwa sikap kita kepada tetangga Adalah bagian dari bukti Keimanan kita kepada Allah Beliau SAW sampaikan Sebagai bukti Dan bentuk keimanan Seseorang kepada Allah Dan hari kiamat Adalah bagaimana sikap Dirinya Kepada tetangganya Siapapun Dan bagaimanapun Sikap tetangga itu kepada kita Apakah menyenangkan Atau membuat kita susah Bahkan menyakitkan dalam hati Tapi ketika kita benar-benar Beriman kepada Allah SWT Kita bisa mensikapinya Bahkan tidak diperkenankan Untuk menyakitkan tetangga Siapapun dia Inilah kaum muslimin Wa muslimat Rahimahkumullah Yang terkadang seorang Lupa Bahwa Bisa jadi dia memiliki Keluarga yang sangat Hormat padanya Bisa jadi dia Mempunyai putra-putri Keturunan yang sangat Membanggakan Tapi kita lupa Pada saat kita sedang sedih Pada saat kita sedang Berada dalam kondisi Terjepit Atau sedang sakit Misalnya Bisa jadi yang Paling tahu Duluan adalah Tetangga kita Inilah Bagaimana Islam Meletakkan posisi Tetangga Adalah Bagian dari bukti Keimanan Jika orang Mensikapi tetangganya Tidak baik Maka bisa dipastikan Keimanannya sedang kurang Apalagi kemudian Perlakuan-perlakuan Kepada tetangga Dia menunjukkan Sikap yang tidak baik Maka Seolah kita bisa katakan Dia telah Menodai Keimanan Yang ada pada dirinya Oleh karena itu Rasul Muhammad S.A.W. Sampai-sampai Dengan bahasa Keseharian kita Andaikan Kita memasak Makanan Kemudian Makanan itu Diketahui oleh Tetangga kita Atau aromanya Sampai ke Rumah tetangga kita Maka jangan Sakiti dia Dengan Perasaan Perasaan Yang Seolah dia tidak terima Dengan Aroma Dan makanan Yang mereka lihat Tapi Tidak diberikan Kepada mereka Inilah keindahan Islam Inilah bukti Keimanan kita Bahwa kelak dihadapan Allah S.W.T Penentu iman Penentu kebaikan Penentu selamat Dan tidaknya kita Terletak pada Sikap kita Kepada tetangga Mari kita lihat Tetangga kita Mari kita lihat Tetangga kita Bagaimana kemudian Mereka bersikap Kepada kita Bukan kemudian Mereka harus kita Sesuaikan dengan Diri kita Entah Bagaimanapun Bagaimanapun Apa adanya Tapi yang kita Perhatikan adalah Bukan dari mereka Tapi kita Ketika kita Kemudian bisa Menyandarkan diri Kepada Allah S.W.T Hidup Bertetangga kita Akan semakin baik Bisa jadi bermula Mereka tidak baik Dengan kita Tapi karena kita Beriman kepada Allah Kita jaga Bukan karena mereka Ingin berbalas dengan kita Atau sekalipun Mereka berterima kasih pun Kita tidak pernah nantikan Tapi Kalau kita kemudian Hanya berharap Kepada Allah Maka Allah akan Menjanjikan Kemuliaan kita Karena Sikap kita Kepada tetangga Oleh karena itu Kau muslimin dan muslimat Dari sinilah Rasul Muhammad S.A.W.T Meletakkan Posisi Keimanan itu Berada dalam Hablum Minanas Seorang manusia Sehingga Kalau kita Kemudian Bersama-sama Mencermati Bahwa Tetangga kita Adalah Cermin Kadar kemampuan Dan keimanan Kita Pasti terbatas Dengan batas Maksimal Itulah kita Berbuat Dengan batas Itulah kita Kemudian Wujudkan Rasa Syukur kita Keimanan Dan ketakwaan Kita kepada Allah Bagaimana Kemudian Tetangga Adalah Segalanya Untuk kita Kau muslimin dan muslimat Rahimahkumullah Khusus di bulan Suci Ramadhan ini Mari Kita bersama-sama Tingkatkan Iman dan takwa kita Dengan bukti Kepodulian kita Kepada tetangga Lebih-lebih pada saat Posisi yang Semakin Terjepit Posisi Darurat Dimanapun kita Berada Maka Kita harus Menyampaikan Membagi Perhatian kita Kepada orang yang Terdekat kita Yakni tetangga kita Dan tetangga Kata Nabi Sallam Bukan adalah orang yang Selalu Melihat Dengan pandangan Tapi Kata Nabi Sallam Yang disebut dengan tetangga adalah Orang yang Pintu rumahnya Sangat dekat Dengan pintu Rumah kita Pintu rumahnya Sangat dekat Dengan pintu rumah kita Bukan rumah Yang berdampingan Satu dinding Bukan Tapi Rumah Yang pintunya Dekat Dengan rumah kita Terkadang kita Bertetangga Kita tidak peduli Ini adalah rumah saya Ini adalah Badan saya Walaupun saya Memperlihatkan Seperti apa Walaupun saya Berbuat seperti apa Ini kan rumah saya Sekali lagi Kau muslimin Wah muslimat Rahimah Orang yang Paling dekat Dengan Pintu rumah kita Terkadang terlihat Apapun adanya Keluar Dengan emosional Keluar dengan Tampang Wajah yang Bahagia Kita pun pasti Akan mengetahuinya Tapi bagaimana Mereka Tidak menjadi Bahan Bahan Untuk kita Mengungkapkan Aib mereka Sekali lagi Andekan kita punya Kebahagiaan Punya kebaikan Punya sesuatu Yang menarik Kita bagi kepada mereka Tapi ketika kita Melihat Mengakses Keburukan mereka Karena mereka Nyata di depan Pintu rumah kita Sangat dekat dengan kita Mudah kita Akses Maka tidak Dibenarkan oleh Islam Untuk mengungkap Apapun Yang menjadi Aib dan Keburukan Tetangga kita Sekali lagi Bukti iman kita Ada di Tetangga kita Jika Sikap kita Kepada tetangga Benar-benar baik Maka Itulah Bukti kebaikan Iman kita Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Sebagai hamba Yang Beriman Yang senantiasa Menjaga keimanan kita Dengan bukti Bersikap Baik Kepada Tetangga kita Dengan benar-benar Menjaga Hubungan baik Dengan Bertetangga Dan Tidak mengungkap Bahkan menyebarluaskan Keburukan Dan aib Tetangga kita Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menerima amal sali kita Mengampuni dosa-dosa kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax